Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali pada channel uberspeech tentunya masih bersama saya Kang Jito ya channel ini memang saya khususkan dibuat sebagai dongeng sebelum tidur untuk bapak-bapak mama sekarang ya bolehlah kalau mau kepo-kepo dikit kenapa sih selalu untuk bapak-bapak ya karena bapak-bapak itu kepala rumah tangga kalau bapak-bapak punya pikiran positif bertindak positif Insya Allah akhir-akhir hasil akhirnya pun bisa positif untuk keluarganya untuk istrinya untuk anaknya dan lingkungan sekitarnya Oke topik kita kali ini adalah tentang masalah mental positif kehidupan Hai kenapa itu perlu dibahas karena zaman sekarang itu kalau tidak kuat-kuat mental kalau enggak gila bisa bunuh diri bisa melakukan hal-hal kejahatan yang tidak terduga sebelumnya tapi nanti insya Allah di akhir episode ini saya kasih juga tips untuk ramuan kesehatan Oke kita lanjutkan ya saya teringat ada suatu ayat yang menjelaskan bahwa dan sesungguhnya akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan kekurangan harta kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar disitu Allah menjelaskan bahwa sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit-sedikit loh Pak Hai baru sedikit Tuhan sudah ngatakan begitu kalau Tuhan bilangnya dan sungguh akan kami uji dengan banyak waduh babak belur kita Allah bilang sedikit saja kita sudah banyak yang stres banyak yang putus asa putus harapan bahkan banyak yang bunuh diri apalagi kalau dibilangnya banyak kayak apa jadinya sedikit ketakutan 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 apa ketakutan akan hari esok misalnya besok makan apa enggak nih besok punya istri lagi apa enggak nih besok anak saya sekolahnya bagaimana besok istri saya shoppingnya kemana Wah itu dia sedikit ketakutan ketakutan dan ketakutan pada ngapain takut Allah sudah jamin bahwa setiap manusia dilahirkan dengan rezekinya tapi tidak begitu waktu lahir langsung dengan misalnya ada nggak disini bapak yang begitu lahir langsung punya motor begitu lahir langsung punya mobil nggak ada kan jadi Allah mengajarkan manusia lahir pelan-pelan lahir menangis kemudian menyusui kemudian nanti belajar gerak kanan gerak kiri merangkak berjalan berlari tahap-tahapnya ada jadi amat sangat salah kalau orang ujuk-ujuk pengennya langsung punya rumah gede ujuk-ujuk pengen langsung kehidupannya mewah tanpa mau susah-susah dulu tidak mungkin itu namanya menyalahi sunatullah dan Allah sekali menggariskan ketentuannya maka itu akan berlaku yang kedua kurangan harta nah ini permasalahan yang paling sangat banyak penyebabnya yang menjadi kekacauan mental pada sebuah keluarga kenapa kekurangan harta itu banyak kasus-kasusnya contoh-contoh yang terbaru itu ada seorang tante tante eh maksudnya tante mempunyai keponakan dia bunuh ponakannya cuma karena dia tergiur ingin memiliki kalung emas yang dipakai keponakannya yang kemarinnya ada seorang istri membunuh suaminya karena motif ingin menguasai harta suaminya motifnya motif kembang-kembang eh kembang-kembang itu punyanya cima ya Pak maksudnya motifnya itu lebih banyak kejahatan itu di latar belakangnya oleh motif harta motif kekurangan harta bagaimana menyikapinya kita harus belajar untuk bagaimanapun keadaan kita mau banyak mau sedikit harta itu disyukuri karena dengan bersyukur Allah sudah menjanjikan akan melipat gandakan kenikmatannya kalau kita tidak bersyukur maka sungguh azab Allah itu lebih pedih dari segalanya kemudian ketakutan yang lain adalah soal kekurangan jiwa Hai jadi bapak-bapak yang misalnya punya anak masih kecil kemudian meninggal ya atau punya istri meninggal jangan sedih karena bisa kawin lagi eh maksud saya kekurangan jiwa itu ya seperti itu kita punya perasaan sayang kepada anak kepada istri kemudian istri anak itu diambil sama Allah lagi wajar sebagai manusia kita ada rasa sedih tapi jangan terus-terusan kita harus ingat bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan sudah Allah tentukan tinggal bagaimana kita menyikapi itu ya kan kekurangan jiwa itu pedih sangat pedih tapi kita harus bangkit kemudian kekurangan buah-buahan kurang buah-buahan ya kita makan misalnya biasanya mungkin empat sehat lima sempurna berkurang jadi dua sehat tidak sempurna atau satu sehat tidak sempurna ya terima saja tetap prinsipnya harus disyukuri karena kalau sedikit-sedikit kita mengeluh sedikit-sedikit kita protes wah bahaya itu protesnya sama Allah bagaimana Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada kita sudah dengan rezekinya kita tinggal menjalani tinggal berterima kasih waduh itu ada kaleng lewat dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar jadi bagi bapak-bapak yang sabar dalam menghadapi kenyataan sehari-hari maka pasti Allah akan berikan kabar gembira apa kabar gembiranya ya bisa jadi tiba-tiba gaji bapak naik tiba-tiba usaha bapak berjalan maju tiba-tiba istri bapak hamil lagi oleh bapak ya kan bisa aja segala macam kabar gembira itu gimana Allah yang penting kita tetap harus bersabar apalagi zaman sekarang seperti ini ya Ya Allah begitu banyak orang-orang yang tidak sabar tidak kuat bersaudah bukan tidak kuat mereka cuma tidak mau sabar mereka tidak mau kembali kepada agama karena solusinya di episode akhir zaman seperti ini tidak ada lain kecuali kembali kepada agama Anda mau berpegangan kepada hal-hal lain di luar agama untuk keluar dari tekanan hidup pada saat ini rasanya amat sangat tidak mungkin karena cuma agama yang bisa menuntun manusia untuk kembali ke jalan yang benar sehingga manusia itu bisa menjalani hidup dengan lebih baik cuma agama yang punya kunci untuk itu kenapa kalau ajaran lain mungkin cuma untuk urusan dunianya secara manajemen begini begitu begini begitu menata hati menata kelakuan bersikap positif thinking segala macam tapi melupakan agama tetap akan mentok karena apa karena emang kita ciptaan Tuhan Tuhan yang menciptakan kita maka pasti Tuhan sudah menyiapkan segala macam istilahnya backingan untuk kita kita sakit pasti Tuhan kasih obatnya kita mengalami masalah pasti Tuhan kasih solusinya melalui apa melalui agama yang diturunkan kepada para nabi dan kita ikuti agama itu dengan benar barangkali ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertanya-tanya siapa sih Kang Jito ini kalau saya cuma manusia biasa yang sekedar ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya punya ada juga pasien-pasien saya baik sakit lahir sakit batin yang diganggu orang lah yang kena santet ini itulah atau penyakit-penyakit misalnya yang sifatnya berat seperti kanker lah atau apa Insya Allah saya akan coba berusaha bantu sebisa-bisanya atas izin Allah demikian bapak pertemuan kita malam ini semoga ada manfaatnya kalau ada kritik dan saran saya akan langsung komen saja di bawah supaya saya bisa memperbaiki diri dan jangan lupa apa itu namanya biasa kalau dalam dunia YouTube like comment and subscribe agar mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang bisa lebih baik lagi saya menyajikannya oke bapak-bapak sekalian terima kasih banyak sampai jumpa besok hari mudah-mudahan Insya Allah semuanya sehat-sehat bahagia aman sentosa selalu wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati